Penerapan ganjil genap di pantai kawasan Sanur dan Kuta telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali No.16 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan arus lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada daerah tujuan wisata di Provinsi Bali. Surat edaran ini tertanggal Senin tanggal 20 September tahun 2021. Adapun dasar pertimbangan dari keluarnya seini yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri No.42 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Juga Surat Edaran Menteri Perhubungan Ri No.64 tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan No.156 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No.17 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Serta Surat Edaran Gubernur Bali No.15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, coronavirus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Ada pun ketentuan pelaksanaan pembatasan arus lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini yakni pemberlakukan sistem ganjil genap dilakukan secara terbatas dan bertahap sesuai kondisi dan hasil evaluasi perkembangan penyebaran COVID-19. Untuk tahap pertama, dilakukan di dua lokasi yakni daerah tujuan wisata Sanur, Kota Denpasar serta daerah tujuan wisata Kuta, Kabupaten Badung. Untuk di kawasan Sanur pembatasan dilakukan di Jalan Akses Pantai Matahari Terbit, dari Simpang Bypass I Gusti Ngurah Rai sampai dengan lapangan parkir Pantai Matahari Terbit. Kedua di Jalan Akses Pantai Sanur, dari Jalan Hang Tua Timur sampai dengan Pantai Sanur. Juga di Jalan Akses Pantai Segara, Jalan Akses Pantai Sindu, Jalan Akses Pantai Karang, Jalan Akses Pantai Semawang, serta Jalan Akses Pantai Mertasari. Dan untuk di Kuta dilaksanakan di sepanjang Jalan Pantai Kuta, yang dimulai dari Simpang Jalan Pantai Kuta sampai dengan Jalan Bakung Sari. Untuk di Kuta kami ada tiga pos pelaksanaan penjagaan ganjil genap ini, kata Samsi, Sabtu, tanggal 25 September 2021. Ma, adapun mekanismenya yakni sistem ganjil genap ini diberlakukan untuk kendaraan bermotor pribadi, perseorangan baik kendaraan bermotor roda 4 maupun kendaraan bermotor roda 2 dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih atau sesuai perubahannya. Pembatasan arus tidak berlagu untuk kendaraan dengan TNKB berwarna dasar merah, kuning, kendaraan dinas operasional TNI Polri, kendaraan untuk kepentingan tertentu, dan kendaraan pengangkut logistik.